Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman, Trend Quran Jadi pada kesempatan kali ini Kita akan bahas soal mu'alaf Jadi, ada beberapa artis yang viral Ketika menjadi mu'alaf Dan banyak yang mempertanyakan Apa alasan dibalik mereka Menjadi mu'alaf atau masuk Islam Jadi beberapa artis ini mengungkapkan Alasan-alasan dokisnya, kenapa kemudian Dia memilih untuk menjadi seorang mu'alaf Jadi, seperti apa ulasannya, ikuti terus videonya Oke, jadi teman-teman, Trend Quran Jadi bicara soal mu'alaf Atau mu'alaf itu adalah Nama Atau istilah yang diberikan pada orang-orang Yang baru masuk Islam Dari allaf artinya lemah Jadi dia baru memeluk Islam Pengetahuannya soal Islam masih sedikit Sehingga disebut dengan istilah mu'alaf Jadi, dalam Beberapa tahun terakhir ini Banyak sekali artis-artis yang bisa kita katakan Sangat familiar, yang kemudian memutuskan Untuk masuk Islam Nah, kita mulai yang pertama dulu Jadi, yang sudah sering dibahas Yaitu Deddy Corbuzier Deddy Corbuzier Jadi, dia adalah seorang Nasrani juga Kalau tidak salah seorang Katolik Jadi, pada akhirnya Dia kemudian memeluk Islam Setelah mempelajari Islam Selama 7 tahun Kurang lebih selama 7 tahun Baru kemudian dia memutuskan untuk menjadi mu'alaf Orang yang menjadi teman Debat, teman ngobrolnya waktu itu adalah Gus Miftah Alasannya Jadi, Deddy Corbuzier ini Beralasan bahwa menjadi seorang Muslim Atau memeluk sebuah agama Landasannya harus dengan logika Karena semua logika itu Ia temukan dalam ajaran Islam Jadi, hampir sekian besar Bahkan bisa kita katakan Sebagian besar ajaran dalam Islam itu adalah dengan logika Khususnya soal ketuhanan Jadi, Deddy Corbuzier pernah menyampaikan bahwa Kenapa Tuhan dalam Islam itu tidak terlihat Jadi, alasannya Kalau misalnya Komputer misalnya Bagian-bagian dari komputer itu Ada chip, ada modem boardnya Dan lain sebagainya Ketika misalnya Anggaplah bagian atau partikel-partikel Dari komputer itu bisa berbicara Dan kemudian mencari Tuhannya Maka tidak mungkin Tuhan itu Menjadi bagian dari komputer itu juga Artinya Bahwa Tuhan itu memang tidak seharusnya Harus kita lihat Dan tidak seharusnya ada di sekitar kita Karena Contoh sederhana Komputer tadi Bahwa membuat komputernya Tidak harus ada di komputer itu Dan tidak harus ada di dekat komputer itu Jadi, dia membuat komputernya Dan kemudian Mungkin mengawasi dari jauh Ketika ada kesalahan dan sebagainya Jadi, seperti itu logika sederhana Soal ketuhanan menurut Deddy Corbuzier Nah, kemudian Artis yang kedua yang kita bahas adalah Reza Rahardian Jadi, dia pernah menyampaikan bahwa Transisi saya Alasan apapun Selain daripada keyakinan Itu adalah Dialog gue Dengan Tuhan Jadi, Reza Rahardian memahami bahwa Ajaran dalam Islam Itu tidak ada perantara antara Makhluknya dengan Tuhan Berbeda dengan ajaran Di agama sebelah Kalau Seseorang untuk melakukan pengakuan dosa Dan lain sebagainya Harus ada perantara Pemuka agamanya Nah, dalam Islam itu Kita tidak diajarkan bahwa Bahkan seorang Nabi pun tidak Punya hak Terkait soal apa yang Ingin kita sampaikan kepada Tuhan Jadi, ketika kita punya permintaan Ya, kita berdoa langsung kepada Tuhan Ketika kita melakukan kesalahan Maka kita memohon Ampun langsung kepada Tuhan Bukan pada pemuka agama Nah, itu adalah salah satu alasan kecil Kenapa Reza Rahardian akhirnya Memilih untuk masuk Islam Atau Mu'alaf Itu dia artis kedua Jadi, alasannya adalah soal dialog Dengan Tuhan yang bisa dilaksanakan secara langsung Kemudian Ada Marshall Siahaan Jadi Marshall Siahaan ini Pernah diwawancarai dalam sebuah podcast Dia mengatakan bahwa Jadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu merupakan Dua unsur yang memuatkan istilahnya Dia cantik dan agung Di waktu yang bersamaan Dia sesuatu yang jelal Jamal di saat yang sama Jadi, alasan dari Marshall Siahaan ini Dari beberapa kutipan Ungkapannya sendiri Di sebuah podcast Bersama Daniel Menanta waktu itu Jadi, dia menyampaikan bahwa Dia kagum dengan ajaran Islam itu Terutama dengan sifat-sifat Yang dimiliki oleh Tuhan Jadi, Tuhan itu sudah seharusnya memiliki sifat agung Atau sifat mulia yang tidak hanya satu Kalau misalnya Tuhan itu hanya pemaaf Tapi kemudian Tidak ada punishment dalam sifatnya Yang lain Tuhan itu harus sempurna Jadi, ini penjelasan kita soal Apa yang disampaikan oleh Marshall Siahaan Jadi, itu alasan dia bahwa Tuhan itu memiliki sifat-sifat yang Secara bersamaan bisa berjalan berbarangan Antara jalal dan jamalnya Kata beliau Kemudian, selanjutnya adalah Dian Sastro Jadi, kalau Dian Sastro ini Ini memang di keluarganya ada Muslim Tapi dia sempat mempelajari banyak agama Dia sempat belajar Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya Dan suatu ketika Ketika Tantengnya ini Jadi, mungkin saudara dari ibunya Atau saudara bapaknya Yang Muslim mengajak dia Untuk ke sebuah pengajian Dan tanpa sengaja Dan dia tanpa niat sama sekali Untuk masuk Islam Ketika dia berdialog dengan Ustadz yang ada di pengajian tersebut Dia merasa bahwa apa yang dia tanyakan Ke pemuka-pemuka agama sebelumnya Dimana dia pernah masuk ke agama tersebut Itu tidak terjawab Dan baru terjawab secara logis Di pengajian tersebut Dan akhirnya dia meneruskan untuk terus Belajar Al-Quran Dan akhirnya menjadi seorang malap Jadi, dia berkata seperti ini Jadi, saya termasuk orang yang berpikir Filsafat yang argumentatif Yang argumentatif banget Membawa gue ke Tuhan Kita harus punya faith Yang intinya kebenaran Kebenaran tunggal itu Tuhan Jadi, dia berpikir bahwa Yang namanya kepercayaan itu haruslah sebuah kebenaran Tidak boleh ada keraguan Kalau kita masih raku Maka seharusnya itu ditanyakan Dan dicari jawabannya Sehingga ketika itu dia lakukan Dia sastro bertanya ke beberapa pemuka agama Dan tidak terjawab Dan pada akhirnya baru terjawab Ketika dia mengikuti pengajian Dan disitulah dia mulai belajar Islam Dan akhirnya menjadi seorang mu'alaf Nah, kisah mu'alaf yang terakhir adalah Bukan seorang artis Tapi ini menarik untuk kita simak Sehingga kita masukkan dalam segmen kita pada hari ini Yaitu seorang biarawati Bernama Irene Handono Jadi, Irene Handono ini hidup dalam Keluarga yang taat di agamanya sebelumnya Bahkan dia mempelajari Islamologi Jadi, Islamologi ini tujuannya Dia harus mencari atau menemukan Kekurangan, kesalahan, dan kelemahan dalam Islam Jadi, tujuan dia belajar pada waktu itu Dia sempat izin ke dosennya Untuk belajar soal Islam dan diizinkan Tanpa sengaja ketika dia membuka Al-Quran Dia membuka Al-Quran dari lembaran kanan Padahal seharusnya dimulai dari kiri Dimulai dari kanan kalau Al-Quran Jadi, kalau kita baca buku kan itu sebaliknya kalau Al-Quran Nah, pada waktu itu dia Mulai membaca surah Al-Ikhlas Ketika membaca surah Al-Ikhlas dan terjemahannya Dia merasa kagum bahwa Ajaran soal Tuhan itu harus satu Tuhan itu harus tempat bergantung Dan Tuhan itu tidak beranak dan diperanakan Ini sesuatu yang sangat logis Menurut Biarawati tadi Yaitu Irene Handono Yang pada akhirnya Ini menjadi alasan kuat dia Yang kemudian memutuskan untuk masuk Islam Karena setelah itu dia akhirnya Tertarik dengan Islam dan mempelajari Islam Selama beberapa tahun Dan kemudian memutuskan untuk masuk Islam Dan setelah masuk Islam dia kehilangan Harta kehilangan keluarganya Jadi itulah risiko yang diambil seorang Mu'alaf Sehingga banyak ustad ketika ingin mengislamkan seseorang Itu biasanya akan menanyakan dulu Siap atau tidak dengan risikonya Jadi, kalau tujuannya kita adalah akhirat Maka tidak masalah Semua itu hilang Tapi satu keyakinan yang kita harus anut Itu bisa tercapai Jadi teman-teman itu dia Beberapa kisah Alasan logis dari beberapa artis Yang masuk Islam Atau artis yang Mu'alaf Termasuk satu biarawa tadi Yaitu Irene Hantoni Yang cukup logis Kenapa dia memutuskan Islam Karena Tuhan itu harus satu Dan tidak beranak Dan tidak diperanakan Oke, teman-teman Kalau punya pertanyaan soal Mu'alaf Atau orang-orang yang masuk Islam Atau mungkin punya kisah Tersendiri soal ini Silahkan komentar Dan share video ini Ke berbagai sosial media Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!